Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Rizky Bina Channel Salam santun, salam kerakyatan, salam uang besok Di sore hari ini Kita masih di Makam Almarhum Padi Di Kempot Nanti kita akan Bincang-bincang dengan Syaroh-syaroh yang datang dari luar kota Dan dari luar daerah Mungkin juga dari Bapak Murah dan juga Almarhum Padi di Kempot Pak Lili Subakyo Jadi itu teman-teman semuanya Video ini sampai selesai nantinya Biar nanti teman-teman Biar tahu informasi seperti apa Yang hari ini Update hari ini di Makam Almarhum Padi Oke teman-teman Ikuti terus, jangan lupa Dukung terus channel Rizky Berkah Dengan cara like Comment and subscribe Oke Itu dulu teman-teman Jangan lupa ikuti terus Konten Rizky Berkah Saya hanya untuk Mengenang Adik saya Bukan untuk bisnis Atau untuk popular Hanya mengenang Adik saya Kalau saya kangen Itu lah Tentang beliau Sang Mastro di Kempot Pak Dili Lili Ini Kita agak ke dalam ya Sebelum Sang Mastro ini meninggal Itu sebenarnya ada Tanda-tanda Bahwa Sang Adik ini Mau meninggalkan kita Ya Kebetulan Waktu Dili mau Meninggal Itu Yang diajak saya Saya di rumah Jangan Sumpah Di Ambi Sumpah 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 Siap Saya berangkat Solo Sumpah 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 Saya kembali ke hotel tadi, disitu kita pulang, terus hari keduanya, itu Didik ambil saya, kita ke studio rekaman, mau ngedit telasannya Mbak Yunisara. Di studio rekaman itu, di sini kok panas ya, saya bilang, mungkin tidak ada AC-nya, saya bilang gitu. Saya tidak tahu kok ke AC, tidak usah besar-besar, 1,5 pk saja sudah dingin, saya jam 6 sore, saya ngedit, awalnya itu panas, dia sambat saya, ini udarannya panas sekali ya Mbak Yunisara, ayo ke hotel saja, ke hotel dengan saya. Nah, tadi Ondak Yunisara pulang, langsung ke hotel dengan saya, disitu dia istirahat, AC-nya hotel itu dibesarkan semua. Saya juga bilang, mau ngeluh di tok, kakinya penyuka yang berlain itu macam ini, dia bilang, ini kita kecapekan lah mas. Kakinya dinaikkan itu, maka sambung kira-kira jam tengah 10, juga izin mau pulang, mau berubat alasannya gitu. Dan saya juga, ya, tenang ketika di perubatan. Kalau rojok, obat tahan-tahan. Ya, ya, disitu bilang dengan saya. Besok, tangis itu loh mas. Besok, tangis jam 7, bahasa bel, Mbak Yunisara pulang. Kok menyelesaikan lagu nih Mbak Yunis, kalau tuku baju? Ya. Kok lebarannya sih dolar tuku baju? Nah, gue biar gitu mas. Dia masih anu. Masih gue. Terus, saya di bawang. Bawang asistennya itu. Dipanggil. Takun dan baju. Kamu nggak usah. Kamu sudah, saya belikan dua setel. Mentahnya belum. Eh, mentahnya di sini. Ya, panggil dia. Hmm, panggil. Memo. Terus, pamit dengan saya. Pulang lemas ya. Ya. Jangan upah, besok pagi. Panggung pagi. Terus, Didi itu, Meninggalkan hotel itu jam setengah setuluh. Itu masih mewancar dengan Bapak Yunisara. Bapak Yunisara. Bapak Yunisara. Bapak Yunisara. Bapak Yunisara. Sulis Tion. Sulis Tion. Sulis Tion. Ya, tuh. Jampe jam 12. Masa itu, melarakan ini. Dia tidur jam 5. Dia bilang, Sese. Udah dikirin. Tetap sese. Ini jangan dikirin. Dibawakan masjid. Ngebel saya. Bapak Yunisara. Juga dikirin, Usul ke Rumah Sakit Kasih Ibu. Tiba dikirin, Bapak Yunisara. Masa itu, wilayah mau beli baju, mau menyelesaikan. Itu agak gaya tangan. Tiba dikirin, tiba dikirin, tiba dikirin. Hingga jam 7.30. Didi masuk. berapa 20 menit lebih menangannya medis hanya 20 menit lebih padi ini sebelumnya memang sudah ada gejala sakit apa belum ini sang master ya kalau sama saya tuh sambatnya cuma capek kalau satu lagi menurut info yang saya dengar bagi apa seorang didik umpoti ini takut dengan jarum memang ada yang mengatakan takut jarum terus padi ini ikan setiap minggu jendingan lagi kemakam harapan kedepan pagi ini kok gak pernah makan harapnya pagi seputi apa nih kalau saya yang keduaannya ini hilangnya mengharap dari warga itu asli di bawah ini nampak luar-luar itu itu yang penting bagus selamat ya konsepnya kemarin di asli-asli ini nanti berarti dari pembangunan yang cukup ini aja ada yang sudah menentukan gambarnya seperti ini atau mungkin disesuaikan dengan eh master ini kan eh kejawen ya maka kejawa kan mungkin ada ukur-ukuran alat parah atau gimana pasti ada itu kemarin saya konservasi dengan es poinnya betul jadi harus ada makamnya pun juga begitu makamnya pun ada penyakit juga ening bidang terus sejauh ini yang dulu tengah mengangkat nama sama bro kayak Suriname badi ya gimana ini kabar Suriname ada kabar berita yang sempat didengar sama teman batu bahwa dari Suriname pun pun jika mau datang ke sini apa ya namun sekarang kan musimnya jadi tidak sempat didengar sama teman batu bahwa dari Suriname badi ada kabar tadi untuk melampiaskan rasa kangen badi kepada sang adik tercinta itu itu bantri akan membuat sebuah album apa itu sebetulnya bukan album makanya kalau kangen adiknya itu saya bisa mencari sendiri dan lagunya halusayang cuma dua lagu yang saya rekam ini sama penyiar radio itu juga dikerjakan saya kompil mungkin nanti kesini mencerahkan mungkin pencacit kapan release kapan itu saya hanya untuk mengenang adik saya bukan untuk bisnis atau untuk popular khatidak hanya mengenang adik saya kalau saya kangen itu itu kan ini 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 untuk ini bisa di kasih bocoran untuk sedikit saja bertipur board saya ke terlihat ada catatannya kemana ada ada catatannya aja aku ya 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 dulu aku matur luon kaso kue waramu pandan pena di bikin banyak yang radio aku sabentino nyetak gue waramu horapisok dikit aja lebih jelasnya nanti kenapa kok milih lagu punya radio dan halus yang tidak sewo putus, wuketeki, atau tinggal di tatu kalau lagu lagu yang sekarang katakan lagu sudah banyaknya kalau lagunya di yang Suriname, halus yang kencara radio itu jarang, saya akan memikirkan saya juga mau mencoba ini dicapok terus nanti ada konser dikit aja dikit aja apa yang mau musik itu? Pak Poverash November nah itu tadi kira-kira siapa Bade yang akan ke sana nanti jadi setidaknya dari penerus sang mas dulu nih, pergerakan saja penyanyi-penyanyinya diantaranya jalan yang bisa dipilih tapi yang terjadi nanti akan kembali Jangan! Jangan binggir itu juga ini juga di Bison Pak Pace untuk sobat paham biar masyarakat ini bisa bahkan beberapa masalah negara ini memang sampai saat ini pun kalau memasak masyarakat telah meninggalkan kita tentunya kita juga tidak boleh terlalu dalam bersih terus kita harus panggil oke bagi teman-teman sobat paham biar penyanyi itu tidak ada contohnya Pak Gesang itu biar sudah meninggal lagunya tetap dikenal mari kita meneruskan perjuangan didi kita bangkit semua untuk melestarikan budaya tradisional oke ya sudah cukup terima kasih padri waktunya mudah-mudahan yang maestro disana amal-amal juga yang diterima diambil segala tulisannya mendapat yang semestinya yaitu setelahnya Allah SWT dapat di sekeluarga tetap dalam lindungannya diperkesehatan berkah umurnya dan selamat menikmati amin lihat dulu ya selamat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati